BAK TIMNAS U-23 INDONESIA Nathan Choyaon mengaku senang bisa membawa skuad Garuda muda lolos ke perempat final Piala Asia U-23 2024. Keberhasilan ini tentu saja menyelimuti rasa senang para pemain tim NAS U-23 Indonesia. Hal ini juga dirasakan Nathan Choyaon yang selalu mendapat kepercayaan dari pelatih Shin Taeyong. Pemain SC HerenVN tersebut tampil sebagai starter. Bahkan pemain berusia 22 tahun tersebut mendapat banyak ujian dari pecinta sepak bola tanah air seusai pertandingan. Tentu saja ini karena penampilan bagusnya saat membawa tim Merah Putih kembali mencatatkan sejarah. Pasalnya, tim NAS U-23 Indonesia untuk pertama kalinya berhasil lolos ke perempat final Piala Asia U-23 2024. Berhasil membawa tim Merah Putih menorehkan sejarah tentu saja Nathan mengaku senang. Menurutnya keberhasilan ini bisa terjadi tentu saja kuncinya karena kerja sama para pemain yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa kunci keberhasilan tim Merah Putih karena semuanya ingin bisa membawa kemenangan. Nathan Choyaon mengaku bahwa sebenarnya ia dan rekan-rekannya paham bahwa tim NAS U-23 Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke perempat final. Namun, semua pemain sepakat dan merasa ingin memenangkan pertandingan melawan Jordania. Tekad kuat para pemain itu membuat mereka tampil ngotot dari awal hingga akhir. Untuk itu, Nathan mengaku senang karena ia telah melakukan yang terbaik buat tim NAS U-23 Indonesia. Ia juga memuji rekannya yang telah tampil maksimal hingga akhir. Dengan tekad dan motivasi tinggi para pemain, akhirnya tim Merah Putih berhasil lolos ke perempat final Piala Asia U-23. Setelah berhasil mengunci tiket babak perempat final ini, tim Merah Putih tak bisa bersantai. Pasalnya, saat ini mereka masih harus menunggu siapa yang akan menjadi lawan mereka. Tim Merah Putih masih menunggu siapa yang bakal keluar sebagai juara grup B, yang tengah diperbutkan Korea Selatan dan Jepang pada Senin, 22 April 2024. Nantinya juara grup B akan menghadapi tim NAS U-23 Indonesia di Abdullah bin Halifah Stadium, Doha, pada 25 April 2024. Terima kasih telah menonton!